Assalamualaikum bunda kembali lagi di channel Gerai Umi Akhtar Nah kali ini Umi buat bolu Nah ini hanya dengan menggunakan 3 butir telur Ini rasanya enak, gurih dan crunchy ya Di dalamnya juga lembut Nah seperti ini tampilannya Oke ikuti tata cara pembuatan kue bolu ini Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel Gerai Umi Akhtar Nah disini bunda bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat kue bolu sederhana ini Yang pertama itu Umi gunakan 3 butir telur Lalu disini sekitar 10 sendok makan gula pasir Ini munjung ya bunda ya Lalu disini Umi gunakan sekitar 2 bungkus susu saset Itu boleh merek apa aja Umi suka warna putih Nah disini ada 16 sendok makan tepung tregu Itu dia munjung, itu agak tinggi ke atas ya bunda ya Lalu disini setengah sendok TSP Dan disini Umi gunakan 1 bungkus vanili Ini udah Umi buka 1 bungkus vanili Lalu disini nanti Umi gunakan sekitar setengah sendok teh Ini namanya Apa namanya nih Inilah pokoknya Sailing bot Dan ini Umi gunakan pewarna coklat Disini ini boleh digunakan atau enggak Disini ada cokocic Lalu untuk hiasannya ada meses Nah disini udah Umi lelehkan mentega Itu sekitar 3 sendok makan mentega Nah ini dia bahan-bahan yang kita gunakan Untuk membuat bolu sederhana ala Umi Ahtar Langkah pertama itu Umi ini loyang Umi ya Yang akan Umi gunakan untuk membuat bolunya Nah disini loyangnya udah lumayan lama sih Umi enggak buat kue Ini kita olesi dulu dengan mentega Ini kita olesi mentega Nah ini kita olesi mentega Ini menteganya rata ya bunda ya Lalu kita siapkan satu buah wadah Kita masukkan tiga butir telur Kelurnya kita masukin Lalu kita tambahkan gula pasir Ini kita masukkan semua gula pasir kita Lalu kita tambahkan pengembang kita Lalu kita masukkan satu bungkus vanili Atau vanili Kalau di tempat Umi Umi baru ingat ini namanya minyak peren Itu Umi tambahkan setengah sendok teh aja Itu sedikit aja Nah ini siap kita mixer Dengan kecepatan tinggi ya bunda ya Sampai dia Mengembang dan berjejak Nah ini Siap kita mixer Sampai dia Kembang dan berjejak Sampai dia Sampai jumpa ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita tambahkan satu gelas susu cair ini kita mixer lagi tapi dengan kecepatan rendah nah sambil itu kita masukkan kepung seriguh kita sedikit demi sedikit oke ini kita mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai semuanya tersampur rata nah ini sudah bisa kita matikan mixer kita ini kita matikan oke ini ya sudah lalu kita tambahkan mentega yang sudah kita siapkan tadi kita tambahkan mentega kita masukkan menteganya semuanya lalu kita aduk pakai spatula lagi ya bunda nah ini kita rapikan Umi sengaja gunakan untuk agak banyak menteganya maka rasanya itu enak lalu disini Umi tambahkan pewarna coklat ini kita aduk lagi Umi memang ingin warna coklat untuk membuat kuenya oke nah ini sudah jadi lalu Umi tuangkan ke loyang yang sudah Umi siapkan ini sudah Umi olesi tadi dengan margarin dan tepung oke ini kita masukkan ini dia bentuknya sudah jadi ya bunda nah ini Umi maunya ini coklat chipnya ini tidak di atas maunya di dalam jadi pas kita potong ada coklat chipnya nah ini Umi taburkan di bagian dalamnya itu jadi dia akan masak bersama kuenya nanti separohnya Umi masukkan di dalam separohnya lagi meletakkan di luar nah ini Umi aduk lagi dengan spatula agar dia masuk ke dalamnya nah disini akan Umi masak di atas kompor dengan api yang kecil sebelumnya disini sudah Umi letakkan piring ini piring kalau di tempat Umi ini ada piring yang bisa diletakkan di atas api dia tidak meleleh lalu disini meletakkan pasir bagi bono muda yang tidak memiliki oven itu bisa membuat kue bolunya seperti ini nah sebelumnya ini sudah Umi panaskan dengan api kecil itu kita masaknya itu ini namanya kalau di Umi masih cetakan nangkering namanya ini kita panaskan dengan api kecil sampai dia matang ya bunda nah ini cetakan-cetakan kue terdahulu ya ini punya Umi sudah lama sangat jadi ini efektif untuk membuat kue bolunya ini kita masak dengan api kecil ini apinya kecil ya bunda ya jadi dia itu masaknya sempurna oke ini dia lagi proses memasaknya nah nanti kita tunggu sampai dia matang nah ini dia sudah matang mau Umi buka panas ya bunda ya oke ini bentuk kue kita ini siap kita hidangkan ya bunda ini tadi sudah Umi tusuk dan dia sudah matang di dalamnya dan siap kita sajikan nah ini dia penampakan kue kita kue bolunya disini Umi tambahkan sedikit keju ini untuk aktar yang kejunya dan ini rasanya enak ya bunda ya hanya menggunakan 3 butir telur jadilah kue bolu kita oke jangan lupa like, komen dan subscribe di channel Gerai Umi Aftar agar channel Umi semakin berkembang ini kue bolu roda-roda kita selamat menikmati